BAKSO BULAT Bakso bulat seperti pipi inces Begitulah kira-kira tebelnya daging baso ini Yang sama seperti pipi inces nabati Tapi ini bulatnya Ada namanya Miss Judas Dengan rasa pedas yang melotot Langsung aja yuk Lihat proses masaknya Untuk penyajiannya sama Kayak dengan penyajian baso pada umumnya Tapi soal rasa udah pasti berbeda Pertama-tama kita rebut dulu baksonya Kedalam kuah kaldu dengan aroma Yang membunca dan menusuk ke hidung Tersiapin dulu pelengkapnya Gak boleh ketinggalan Harus ada mie kuning, bihun, sawi dan penyedap rasa Supaya bikin rasanya makin gurih Saatnya kita angkat baso tenis Miss Judas ini Jangan lupa kucurkan kuah sesuai selera Campurkan dengan topping pelengkap yang menggugah Dan lihat guys Miss Judasnya terbelah-belah Perconnya Ui, 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 ui Belum apa-apa udah membara-bara guys Nih denger mas Dimas Dari namanya aja udah serem mie ayam bakso Mang Jagal Tapi tenang Mang Jagal ini punya si daging cincang yang endul banget Pertama kita siapin dulu mie keritingnya Lalu kurung mie ayam di dalam air rebusan Kurang lebih 1-2 menit Nah sambil nunggu mie nya mateng Kita siapkan juga rajikan bumbunya Ada kecap asin Minyak Lada dan penyedap Kita aduk sampai tercampur semuanya Nah kita angkat mie nya Dan disatukan dengan bumbunya Nah jangan lupa tambahkan bakso Mang Jagal Supaya porsinya Makin membunca guys Ini nih yang bikin endulnya Ayam cincangnya yang bakal kita makan bareng Masuk ke dalam mulut aku Ikhlas adalah syarat Diterimanya amalmu Hei Balik lagi di Begun Laper 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 Semangat kayak gitu ya Semangat dong Semangat guys Semoga semuanya dalam kondisi sehat Walafiat Semangat aja Seperti kita Kita penting tapi dirumah aja Dirumah aja Dan selalu ceria gembira setiap saat guys Walaupun kuasa Tenaga harus tetap maksimal menyapa pemilisan dirumah semuanya Nah sekarang kita lagi mau ketemu sama sindikat nih Wow Bukan mafia Bukan Bukan Ini adalah sindikat bakso Wihuuu Sekarang kita mau cobain yang pertama Katanya bakso judes Ces Sedes apa dia? Lihatlah Kamu bilang kamu judes Tapi aku akan memakanmu Wow Ini namanya bakso judes Aku penasaran sekali Sedes akan sedia guys Wihuuu Guys Kayaknya aku akan ditaklukan dengan kejudesan dia guys Ini mah bukan bakso judes Besok ngamuk guys Ini bakso amarah Kayaknya guys Gila loh ini Pedasnya gila Wanginya aja yang serang sampai kemana-mana ya Wihuuu Oke kita coba ya Yuk guys ya Cobain dulu ya Wui 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 Yuk Siap Let's go Bismillahirrahim Wow Wow Bisa judesnya muncul nih Langsung letusan merconnya di mulut Baksonya kenyal dan terasa dagingnya guys Wih 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 Guys ini jujur ya Ladanya benar-benar super duper judes banget guys Bukan judes lagi, udah dengki kayak gini. Udah, udah, udah. Cez, sampe lemes. Oh, laginya break sih, guys. Lah, laginya juara sih. Ini mesti pasti tambahan kuah sih, mohon maaf. Tapi ini hebat banget, guys. Struktur baksonya tuh lembut banget, tapi... Lembut. Pedes nih, itu loh. Yuk. Aduh, Gusti. Baksonya judes banget. Sekali gigit langsung lada pisan, guys. Haredang, haredang, haredang. Ini bener nih. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Ngeheh boos, ini mah guys. Pedes nih. Ladan aku bina-bina loh pasti, mas. Bener, luar biasa. Nah ini mau cobain yang-bine lagi nih, karena ada mie, ada juga apa ya? Aku mau ini deh. Ini apa namanya? Katanya tekelan lu gitu. I won. I love tekelan, guys. Indonesia people like tekelan so much. Hahaha. uh aromanya manja loh aromanya manja, coba kuahnya dulu ya yuk, Bismillahirrahmanirrahim i love, i love pisang guys nah kita racik-racik juga nih guys, kuahnya pakai ini aduh Gusti, ini dia nih yang aku tunggu-tunggu tetelan wagyu yang endolnya bener-bener Bismillahirrahmanirrahim tetelan yang meresap dengan kuah kaldu anjaman guys gak gelasah hilang hilang wui, dia bener-bener gak gelasar dan lembut banget tapi memang harus panas-panas ya cias makannya ya, untung harus kita makan duluan nih ya ini sih juara banget guys wah bekelas nih rasanya internasionalnya loh aku mau coba campur sama bakso yang kecil boleh dong ini enak banget sih, gak gelasar banget langsung ini bersemayam lambung gitu loh guys ini, paling enak terokokin pakai kurupuk sorry ya ini pakai lemaknya di atas sama kasih sambalnya bener sama kecap begini guys ini makan ala bikin lapar wui, wui, wui yuk disulai ramen lagi melendingkan guys maka boleh gak sih langsung makan temennya? boleh, boleh boleh ya? boleh banget wanya saya borin dulu guys oh kewanyaan tadi saya borin guys iya ya tetelan-telan gitu loh ih enak banget nih mie amin pakai tetelan wangi banget loh ini let's go bejigo mambo ready guys Bismillahirrahmanirrahim adududududu mie-nya yang kenyal bikin aku jatuh cinta dan langsung melitkan di hati guys aku dapat yang original oh aku yang yamin ya kamu dapat yang yamin ces tapi kurang sambal dikit ya mas-mas iya saya bor aja ces saya bor iya nah ada basonya juga ini sih enak banget nyaminnya ini mie-nya aku suka loh ini kayak begini mie-nya empuk mie-nya tuh yang aku suka soalnya kayak mie ayam kampung tau gak? yang kayak mie ayam pinggir jalan enak tapi bersih ini mas Dimas ini tuh ayamnya bener-bener enak banget dia punya rasa manis dan gurih dan ini I love aku suka banget mie enak hmm coba basonya ya kok ada isinya guys baso daging hmm enak banget daging cincangnya endul menyelunduk baso ke dalam mulut wuih mie-nya menarik lidah dan panjangnya seru putrus hmm luar biasa ya guys buat para penggemar baso disana ini basonya bener lembut banget selembut kapas bakso bis Judas mie ayam mangjaga dan tetelan wagyu menu yang gak bisa ditolak untuk buka puasa hari ini nih guys yang lagi pingin bakso dan mie ayam kalian bisa langsung order juga loh cek menunya dan alamatnya langsung di instagram kita at bikinlapotransTV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati